Halo semuanya, welcome back to my channel, welcome to JNT channel, yeay! Nah di video kali ini, sesuai judulnya, aku mau sharing sama teman-teman bagaimana cara mengatasi permasalahan bau ketiak atau bau badan Mungkin dari beberapa orang pernah mengalami bau ketiak atau bau badan dan bingung cara mengatasinya tuh seperti apa Nah tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta like-nya dulu, komen kira-kira next video aku bikin video apa lagi Dan dukung channel aku dengan cara subscribe supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin video selanjutnya Dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Share juga seluruh sosial media yang kalian punya Boleh juga ya teman-teman untuk follow instagram aku disini supaya kita bisa kenal lebih dekat lagi Tanpa berbahasa basi, langsung aja kita mulai ke videonya Walaupun kita lagi di rumah aja kayak gini di musim pandemi kayak gini Kita harus tetap jaga kebersihan dan kesehatan ya teman-teman Walaupun kita harus terpaksa untuk keluar Jangan lupa juga untuk memakai masker dan jaga kesehatan Dimanapun kalian berada semoga dalam lindungan Allah SWT ya Nah sebenarnya keringat yang kita keluarkan itu gak berbau ya teman-teman Nah bau itu muncul ketika bakteri yang ada di kulit kita hidup di dalam lipatan ketiak Lalu bertemu dengan keringat Nah disitulah penyebab bau badan itu muncul Karena bakteri yang bercampur dengan keringat itu memproduksi asam Sehingga menyebabkan dia menjadi bau badan atau menjadi aroma bau yang tidak sedap Nah kebanyakan dari kita cara menghilangkan bau badan bisa mengandalkan deodoran Anti perspiran Nah tapi kadang kalau pakai deodoran ngerasa kalau ketiaknya tambah bau gak sih Terus juga kalau misalkan pakai baju yang berwarna putih Menimbulkan bekas di baju itu sendiri Nah ada juga sebagian orang walaupun sudah mandi udah pakai deodoran Tapi nyatanya dia masih mengeluarkan bau yang gak sedap Bahkan ada juga yang udah menghabiskan waktu di dalam ruangan ber-AC Nyatanya masih timbul bau yang gak sedap Nah sebenarnya banyak faktor penyebab bau badan Salah satunya bisa karena obesitas atau faktor kegemukan Nah biasanya orang yang obesitas atau kegemukan Dia akan cenderung akan mengeluarkan bau tidak sedap Karena orang yang kegemukan atau obesitas itu memiliki pori-pori yang tersembunyi Nah area itu biasanya gelap, hangat, dan beruap Nah di sekitar situ akan timbul bakteri Sehingga bakterinya itu akan berkembang biak Nah disitulah penyebab bau badan itu akan muncul Nah faktor kedua yang menyebabkan seseorang menjadi bau badan Itu bisa karena makanan yang dikonsumsi loh Ternyata makanan dan minuman yang dikonsumsi Juga memengaruhi seseorang menjadi bau badan Emang makanan yang bernutrisi itu baik untuk kesehatan kita Tapi ada beberapa makanan yang menyebabkan bau badan nih Seperti bawang merah, bawang putih Terus juga yang paling populer itu kari ya Karena kari itu di dalamnya ada kandungan zat alisinnya Sehingga akan menyebabkan timbul aroma yang tidak sedap Kalau kita sering makan kayak makanan bawang Itu akan biasanya akan mengeluarkan bau ya teman-teman Nah orang disini sama orang di luar baunya juga berbeda-beda Nah faktor lain penyebab bau badan Karena malas membersihkan tubuh atau mandi Nah sebenarnya kalau kita mandi kita itu bisa terhindar dari penyebab bau badan Gak hanya itu tubuh kita bisa jadi segar Kalau kita malas mandi Nah tubuh kita itu akan lembab dan berkeringat Nah keringat itu akan memunculkan bakteri dan akan timbul mikroorganisme Nah mikroorganisme itu akan memicu kita menjadi bau badan Sehingga akan mengeluarkan bau yang tidak sedap Itu sebabnya kita harus mandi membersihkan tubuh secara bersih dan agar terhindar dari bau-bau yang tidak sedap Oke dari sekarang jangan malas mandi Harus rajin membersihkan tubuh supaya terhindar dari bau-bau yang tidak sedap Nah selain mandi dan membersihkan tubuh Penyebab bau badan yang lain adalah jarang ganti baju atau jarang ganti pakaian Nah kalau kita jarang ganti pakaian itu bakteri yang akan melekat di kain tersebut Di baju tersebut itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap Nah minimal kita ganti pakaian satu kali atau dua kali dalam sehari Sehingga nanti akan mengurangi resiko bau badan sendiri Nah penyebab faktor lain seseorang menjadi bau badan itu bisa juga karena infeksi kulit Nah jangan diremehkan ya teman-teman infeksi kulit Kalau kita menganggap enteng dan meremehkan infeksi kulit Itu nanti kalau tidak ditangani dengan cepat Infeksi itu akan menghasilkan keringat Nah keringat itu akan bercampur dengan akan menghasilkan urea Nah sehingga urea itu nanti akan menimbulkan bau yang tidak sedap Makanya kita harus mengatasi infeksi kulit dengan secara teratur telaten Sehingga akan terhindar dari bau badan Nah bau badan itu banyak dialami oleh beberapa orang Nah penyebab bau badan ini harus diatasi sejak dini Sehingga kenapa harus diatasi sejak dini Karena nggak hanya merugikan dirinya sendiri tapi akan merugikan orang lain Banyak orang yang nggak sadar kalau badannya bau setelah dikasih tahu oleh orang lain Nah makanya kita harus cepat mengetahuinya sejak dini Agar permasalahan tersebut bisa kita atasi Nah disini aku mau share ke kalian gimana cara menghilangkan bau ketiak atau bau badan Mungkin dari beberapa orang menghilangkan bau badan dengan cara pakai tawas Atau mungkin pakai deodoran Nah disini aku mau kasih tahu bahan-bahan yang mudah didapat Dan tanpa kita sadari juga loh Ternyata banyak banget manfaat yang terkandung di dalamnya Nah yang pertama adalah garam Nah mau ngomong tentang garam Garam itu kan yang kita tahu sebagai bahan utama ya teman-teman Sebagai penyidap rasa Dan kalau masak tanpa garam itu kurang enak, kurang sedap gitu ya teman-teman Nah ternyata manfaat garam itu banyak banget loh teman-teman Karena di dalam garam itu sendiri Bisa menghilangkan atau bisa menetralkan bau-bau yang tidak sedap Bahkan dia bisa juga mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita Jadi jangan sepelehkan garam ya teman-teman Walaupun cuma garam ternyata fungsinya itu banyak banget Dan banyak banget kegunaan untuk garam itu Nah kalian bisa pakai garam itu sekitar 3 sendok Atau sesuai yang kalian butuhkan Lalu kalian bisa berendam aja di air hangat Lalu kalian boleh campurkan minyak esensial-esensial oil Seperti minyak gaitun ke dalam Kalian gosok-gosokkan kayak gitu Kayak gini lalu kalian berendam dengan air garam Nah ini aku punya cara lain juga selain memakai garam tadi Yang pertama kita siapkan baking soda atau soda kue Nah yang kita tahu soda kue itu dikenal sebagai pengembang kue Namun ada manfaat lain yang tak terduga saat menggunakan baking soda atau soda kue Kita bisa pakai soda kue ini 3 sendok makan Nah dengan kandungan zat kimia berupa natrium Bicarbonat Bahan ini bekerja dengan menghasilkan gelembung-gelembung karbon dioksida Nah ini bagus banget ya teman-teman Soda kue juga dapat membantu mengurangi bau ketiak Dengan membuat keringat menjadi netral Di sini aku juga tambahkan 3 sendok minyak zaitun Supaya ada aroma-aroma wanginya itu Nah minyak zaitun juga memiliki manfaat untuk mengatasi problem aroma tubuh yang tidak sedap Minyak zaitun juga mengandung sifat antibakteri yang tinggi Nah sehingga kalau dipadukan antara baking soda dan minyak zaitun itu bagus banget ya teman-teman Nah kalian aduk-aduk aja Kalau misalkan kurang kalian bisa tambahkan sedikit lagi sekitar 1 sendok minyak zaitunnya Sampai si teksturnya itu lembut dan seperti pasta Nah ini kalian aduk-aduk aja Nah ini bisa dipakai ke ketiak ya teman-teman langsung dipakai ke ketiak Seperti memakai deodoran Tapi kalau memakai ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menitan Sampai dia mengering Lalu setelah itu setelah mengering kita bisa bilas dengan air Atau enggak kalian bisa mandi pakai air garam Nah sampai teksturnya kayak gini ya teman-teman Manfaat soda kue itu bagus juga ya teman-teman Untuk mengurangi bau badan Nah kita bisa mengurangi atau menetralkan bau badannya itu dengan si soda kue Nah disini soda kue itu kan kita tahu sebagai bahan untuk membuat kue atau sebagai pengembang makanan Ternyata banyak banget manfaat dari soda kue ini sendiri Nggak hanya menetralkan bau dia juga biasanya dipakai ibu-ibu untuk membersihkan nodal Kotoran-kotoran dapur juga bisa untuk menetralkan bau badan juga loh Ternyata wow semurah itu juga harganya dan sebanyak ini bisa dipakai berkali-kali Kalau kalian nggak mau pakai ini dicampur dengan minyak zaitun Kalian bisa pakai soda kue ini Jadi kalian tepuk-tepukin aja Kalian taruh ke tangan Lalu kalian oleskan ke bagian ketiak kayak pakai deodoran gitu Atau kayak pakai MBK gitu Tapi menurut aku lebih wangi kalau dicampur pakai si minyak zaitun itu Jadi dia ada uangnya gitu yang enak Tapi kalau cara pemakaian soda kue sama minyak zaitun itu kita campurkan seperti tadi Nah lalu sehabis itu kita aduk-aduk sampai dia menjadi teksturnya berubah menjadi pasta Lalu kita oles-oles aja sampai dia kering Nah kita tunggu atau kita diamkan selama sekitar 5-10 menit Kalau misalkan kalau udah kering kita bisa bilas Atau kalau misalkan itu kita bisa mandi air garam Biar tambah lebih bagus lagi hasilnya Karena manfaat garam itu sendiri bagus ya teman-teman Dia juga bisa menetralkan bau dan menghilangkan racun-racun yang ada di badan kita juga Nah banyak ya teman-teman manfaat dari ketiga bahan itu Nah kayaknya udah segitu aja teman-teman video aku kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Dan semoga yang mengalami permasalahan bau badan Atau sedang mengalaminya bisa cepat teratasi bau badan ini Dan kalau video ini bermanfaat untuk kalian Boleh dong teman-teman di like dulu videonya Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah kira-kira next video aku bikin video apa lagi Dan dukung channel aku dengan cara subscribe juga ya Supaya channel aku semakin berkembang Ya segitu aja video aku kali ini ya teman-teman Dan see you next video bye Bye